Halo Sobat Kumania Jumpa lagi di channel Hans Untuk video kali ini Judulnya adalah Cara membuat Kandang Umaran Perkutut Salah satu rutinitas Di pagi hari Yang dilakukan oleh burung perkutut Adalah Menjemur Di tempat ini Setiap pagi Sinar matahari Selalu bersinar Karena menghadap Ke sebelah timur Melihat kondisi ini Akan saya manfaatkan Untuk membuat Kandang Umaran Dengan tujuan Supaya perkutut-perkututnya Setiap pagi Bisa menjemur Dengan memanfaatkan Barang-barang yang sudah ada Saya akan mencoba Saya akan mencoba Merakit Kandang Umaran Atau Kandang Kuliaran Bagaimana Hasil akhirnya Dan bagaimana Proses pembuatannya Mari kita Ikuti Bersama-sama Di sini Terdapat Terdapat Rak besi Yang tingginya Satu setengah meter Dan lebar Empat puluh senti Nanti Akan saya Bongkar Dan akan saya Rakit kembali Menjadi tempat Umbarannya Buat seperkutut Rencana Lebarnya Akan saya Rubah Yang tadinya Empat puluh senti Sekarang Akan saya Rubah Menjadi Empat puluh senti Lebarnya Nah Nah sobat Rak lama Sudah berhasil Saya Bongkar Nah nanti Akan saya Rakit ulang Di tempat ini Seperti ini Kurang lebih Dudukan awalnya Nah sobat Langka Kandang umbaran Sudah jadi Tinggal ditambah Pintu Dan partisi Di belakang Di depan Samping kiri Samping kanan Ini cukup Besar juga Kandang umbaran ini Ini Lebarnya Dapan puluh senti Lalu panjangnya Seratus dua puluh senti Dan tingginya Dari tempat sini Sampai ke atas Seratus tiga puluh senti Ini cukup besar ya Sahabat Biar si burungnya Bisa Leluasa Terbang Kesana Kesini Supaya Burungnya Bisa lebih Tambah sehat Jadinya Sementara Sementara lagi Akan saya Finishing Kerangka Dari Kandang umbaran ini Nah sahabat Ini Kandang umbarannya Sudah selesai Secara Kerangka Detailnya Di sebelah kiri Ada Ram kawat Semacam ini Juga di belakangnya pun Ada ram kawat Nanti pas bagian bawahnya Akan diberikan Fiber Yang ini Bagian bawahnya Lalu Sisi kanannya Akan diberikan Ram kawat Yang ini Lalu bagian Atasnya Bagian atas Dan bawah Akan diberi Semacam ini Akan diberi Pintu Pintu Ini pintunya Udah jadi Semacam ini Nanti akan dipasangkan Satu di atas Satu lagi Di bawah Lalu Di samping Kirinya Ada pintu Masuk Yang sebelah ini Ini pintu Masuknya Lalu Di sebelah Bawahnya Akan ada Triplex Ini Triplexnya Ini sudah siap Nah Dan bagian Yang di Tengah ini Ini Kosong Jadi Saya bisa Masuk ke sini Nah Semacam ini Teman-teman Sengaja Bagian Depan Ada Lantai Saya pergunakan Lantainya Semacam ini Supaya Bisa Saya masuk Kedalam Kandang ini Seperti ini Ini kurang lebih Kerangka Detailnya Sudah terbentuk Tinggal Finishing Jadi Barang-barangnya Sudah siap Semua Tinggal Saya Finishing Rencana Awal Ini Tingginya Hanya 1,30 meter Karena Dihutungnya Dari sini Sampai Keatas Ternyata Saya punya Pikiran Lain Lebih baik Yang bagian Depannya Kosongkan Nanti Ini Dikasih Triplek Ini Juga Dikasih Kawat Nah Jadi Dasarnya Itu Lantai Jadi Kalau Jadi Ini Kurang Lebih Tingginya Jadi 1,70 meter Dari Lantai Ini Sampai Keatas 1,70 meter Sampai Sini Nah Sementara Lagi Akan Saya Rangkaikan Atau Saya Rakit Bahan-bahan Ini Dan Hasilnya Adalah Sebagai Berikut Nah Sobat Baru Selesai Satu Sisi Sisi Yang Dekat Dengan Pegar Rumah Orang Lain Baru Selesai Saya Kerjakan Memang Ini Agak Ribet Bikinnya Karena Tempatnya Sempit Seperti Ini Nah Disini Untuk Memperkuat Antara Kawat Fiber Sama Besi Menggunakan Kabel T Nah Semacam Ini Menggunakan Kabel T Biar Praktis Dan Ini Harus Dirubangi Menggunakan Sorder Jadi Ini Peralatan Memang Agak Rubit Nah Menggunakan Sorder Semacam Ini Harus Dilubangi Supaya Ini Memperkuat Supaya Terikat Antara Kawat Ram Besi Sama Fiber Ini Sudah Jadi Teman Baru Satu Bagian Karena Ini Berhimpitan Dengan Pagar Orang Lain Di Sebelah Ini Dan Susah Masuknya Maka Saya Angkat Dulu Tirak Ini Dan Nanti Sisi Yang Satunya Lagi Akan Saya Pasang Kawat Ram Disini Dan Ini Pun Termasuk Yang Agak Rumit Pemasangannya Karena Saya Kerja Sendiri Sebisa Bisanya Dan Kedua Sisi Ini Nempel Sama Dinding Ini Dinding Itu Pagar Jadi Memang Ini Agak Sulit Pengerjaannya Agak Lama Juga Tapi Walaupun Lama Akan Saya Kerjakan Terus Sampai Selesai Nah Ini Sobat Kadang Akhir Setelah Saya Pasang Fiber Bagian Bagian Belakang Bagian Kanannya Sudah Saya Pasang Ram Kawat Juga Bagian Depannya Ini Jeruji Pintu Jeruji Sudah Saya Pasang Tinggal Bagian Bawahnya Akan Saya Pasang Ram Kawat Juga Pintu Samping Kiri Ini Ram Kawat Juga Saya Belum Pasang Nanti Ini Triplek Saya Pasang Juga Triplek Bagian Atap Bagian Atas Belum Saya Pasang Sebentar Lagi Akan Saya Finishing Secara Total Inilah Hasil Akhir Pembuatan Kandang Umaran Atau Kandang Kuliaran Bagian Depannya Terdiri Dari Pintu Atau Display Jeruji Lalu Bagian Belakang Diisi Ram Kawat Dan Fiber Bagian Kirinya Ada Pintu Masuk Supaya Saya Bisa Masuk Kedalam Kandang Ini Semacam Ini Ada Pintu Masuk Lalu Bagian Kanannya Terbuat Dari Ram Kawat Lalu Bagian Atas Ditutup Dengan Triplek Bagian Bawah Dibagi Menjadi Dua Bagian Yang Atas Terdiri Dari Triplek Yang Ditutup Dengan Carpet Merah Bagian Bawah Diberi Laci Semacam Ini Nah Ini Bisa Diangkat Lacinya Bisa Dicabut Nanti Rencananya Mau Diisi Pasir Atau Tanah Supaya Si perkututnya Bisa Bebas Mengambil Makanannya Nah Nah Sobat Secara Geris Besar Kandang Umbaran Ini Seperti Ini Kandang Umbaran Ini Dibuat Dari Besi Bolong Bolong Yang Tingginya Dari Bawah Sampai Atas Menjadi 170 Centi Lalu Panjangnya Dari Kiri Ke Kanan Adalah 120 Centi Dan Kedalamnya Atau Lebarnya Adalah 80 Centi Semacam Ini Sini Tangkeringannya Sudah Siap Tinggal Tunggu Burung Dimasukkan Nah Display Geruji Ini Ada Pintunya Ya Sobat Yang Bisa Dibuka Semacam Ini Ini Saya Bikin Di Tempat Pasar Burung Yang Khusus Bikin Tentang Sangkar Nanti Sobat Juga Bisa Cari Di Pasar Burung Kemungkinan Di Kota Kota Lain Pun Ada Semacam Ini Khususus Yang Mengerjakan Tentang Geruji Ini Nah Ini Teman Hasil Lahirnya Semoga Bisa Menambah Wawasan Untuk Sobat Kumania Semua Ini Saya Bisa Masuk Kedalam Ini Tinggi Tuh Saya Bisa Masuk Kedalam Jadi Mudah Dikontrol Si Perkututnya Atau Mudah 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 Perawat Nanti Nanti Akan Saya Bercenterama Dengan Perkutut Di Dalam Sangkar Ini Nah Ini Pintu Masuknya Dibuat Sedemikian Nah Seperti Ini Sudah Terkunci Ya Teman Dengan Adanya Video Ini Semoga Bisa Menjadi Inspirasi Buat Sobat Kumania Semua Inilah Pembuatan Untuk Pertama Kalinya Kanang Umbaran Untuk Perkutut Yang Baru Saya Beli Dari Gombong Demikianlah Akhir Dari Video Ini Nantikan Video Selanjutnya Tentang Media Apa Saja Yang Akan Saya Berikan Di Kanang Umbaran Ini Dan Akan Saya Masukkan Perkutut Untuk Pertama Kalinya Dimasukkan Ke Kandang Yang Besar Ini Untuk Sobat Mania Yang belum Subscribe Subscribe Dulu Ya Karena Ada Video Yang Akan Lebih Menarik Lagi Selanjutnya Sampai Sampai Jumpa Di video Menarik Lainnya Tay Dan Dari Sampai 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 Terima kasih.